Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Kami ada di desa Menikmati kehidupan desa di pagi hari Suasana yang berkaitan dengan desa Adalah binatang piaran Pepohonan, dedahunan, rumput-rumput liar Itu yang terjadi di desa Kebetulan hari ini Ada ayam-ayam kecil, ayam kampung Yang hadir di sekitar kita Sengaja ayam ini dipelihara Untuk tabungan kecil Ketika seseorang atau teman-teman desa kita Kehabisan uang, ini solusinya Ayam yang dipelihara Mungkin dijual Ditangkap lalu dijual ke pasar Satu ekor mungkin di tahun 2024 Bisa mencapai 50-80 ribu Artinya bisa untuk tambahan kocek atau wang saku Itu yang terjadi Itulah desa Kebetulan ini Simeon Dia hadir juga liar Tapi ini tidak bisa dijual Tapi dia sempat hadir di kehidupan kita Ya biarin sama umat-umat Tuhan Ya maksud kami dia adalah makhluknya Allah Yang senantiasa dijaga untuk menjaga kesimbangan bumi Itu yang terjadi Jadi memang Hidup memang sangat indah Berdampingan dengan kehidupan Berdampingan dengan waktu Berdampingan dengan satwa atau hewan Itu yang terjadi Semoga hari ini kita senantiasa Mensyukur inikmat Allah Karena kalau bicara makhluk Bodoh Jadi Satwa hewan itu adalah Makhluknya Allah Dia hidup dengan batas waktu tertentu Entah satu tahun dua tahun Dia pasti akan besar Pada titik tertentu Dia akan dikonsumsi oleh manusia Atau Istilahnya sama insan Ada juga yang Dia Harus berhadapan dengan musuh-musuh lain Seperti biawa Seperti ular misalnya Tetapi Faktanya inilah desa Satu Satu pesan sponsor Bahwa desa itu masih Luas tempatnya Masih banyak rumput-rumput liar Mereka Ini ayam masih bisa Merikmati Komunitasnya Mereka begitu santai makan Ya Santai makan Menikmati kehidupannya Ya Dan itulah yang terjadi Jadi memang Itulah ayam yang sebenarnya Ya Bukan basah-basi Ya Ayam inilah yang Saya katakan menjadi Sumber penghasilan kita Ya Sehingga ayam ini Benar-benar Bisa Dijadikan Dijadikan Referensi Ya Ini Pemandangan yang Sangat Liar sudah ditangkap Ya Ini mau saya tangkap Bunda bisa Diri Kur 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 Itulah kehidupan desa yang sebenarnya Semoga kita bisa menjadi Referensi mungkin Teman-teman yang Yang tanahnya masih banyak kosong Luas Bisa digunakan Untuk biar ayam Teman-teman yang Maaf ya, masih punya Tempat yang agak memadai Ya gunakan aja untuk melihara ayam ini Sehingga ayam ini bisa menjadi Tambahan uang saku Uang saku bagi kita Satu Filosofis di desa Hidup dengan kesederhanaan Hidup dengan kesehajaan Hidup dengan Apa adanya, tidak ada polesan Tidak ada bahasa-bahasi Maka kehidupan ini Akan berjalan apa adanya Dinikmati Mencoba mencintai kehidupan dengan apa adanya Tidak ada protes Tidak ada Apapun lah yang pasti Kita harus jalan hidup ini dengan penuh bahagia Itu yang sedang terjadi Jangan pernah ada sedih Jangan pernah ada duka Maka kita harus Benar-benar menikmati hidup ini Dengan penuh bahagia Jangan sampai kita tidak bahagia Karena hidup ini memang Harus bahagia Kemudian desa Dengan segala kepolosannya Udara masih poros Belum kena Polusi Mungkin Tanah juga masih poros Ditumbuhi Rumputan Hijau Tanaman-tanaman liar Kemudian pupuk-pupuk pun masih Dari kompos Sehingga semuanya serba alami Hidupan disini sangat alami Satu kata kuncinya Apakah kita bisa Bahagia? Tentu harus bisa bahagia Bahagia itu diciptakan Bukan dibiarkan Bahagia itu Diciptakan Bukan dibiarkan Lari Kadang kita Memikirkan sesuatu Yang kita Hanya Diam Termangu Kita merasa Tidak bahagia Kita merasa Kurang bahagia Padahal sebenarnya Rasa bahagia itu Justru dari diri sendiri Ya Rasa bahagia itu Justru dari diri sendiri Bukan dari orang lain Maka kalau ingin bahagia Sederhana Ya Sederhana Bagaimana Mensyukuri hidup ini Agar tetap bahagia Banyak orang yang Hidupannya tidak bahagia Ya Karena Keinginannya berlebih Harapannya berlebih Cita-citanya berlebih Kadang ada yang bilang Besar pasak daripada tiang Hasrat yang mau dibeli Banyak Tetapi Alat untuk membeli Atau kemampuan Uangnya sedikit Ini yang Sering bikin masalah Maka Idealnya Ya Idealnya Kita harus Ya Memanfaatkan Uang itu Untuk keperluan kita Tentunya Secukupnya Kalau kita misalnya Punya uang Satu juta Misalnya Lebih baik Lebih Afdol Yang dibelanjakan 50% 500 ribu Yang 500 ribu Untuk Stok Untuk tabungan Manakala Terjadi sesuatu Misalnya Harus besa ke dokter Misalnya Ada kebutuhan Yang harus dipenuhi Nah Itu kawan Jadi memang Hidup ini Tidak mudah Ya Maka kita harus Terus berjalan Exis Mengikuti Kehidupan ini Ya Jadi Maka sekali lagi Jangan pernah Putus asa Dalam kehidupan ini Jalani Kemudian Nikmati Terus Berproses Sehingga Kehidupan ini Akan berjalan Lancar Kami ulang Nikmati Terus Berproses Kehidupan Akan menjadi Lancar Demikian Kawanku Sekedar Catatan Dan referensi Bahwa Memang Tidak mudah Menghadapi Hidup ini Tetapi Yakinlah Pasti Tuhan Memberikan Yang terbaik Di dalam Kehidupan ini Kita tidak Boleh sedih Kita tidak Boleh Menangis Atau Merintih Karena justru Rintihan Keluan Itu Menghambat Hidup kita Rintihan Dan Keluan Itu Semakin Menjadi Beban Dalam Kehidupan Kita Maka Sekali Lagi Kalau Bisa Berjalan Dengan Ikhlas Jalani Saja Kalau Sedang Berjalan Menikmati Geliat Kehidupan Nikmati Saja Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Sedih Itulah Hidup Yang Sejatinya Kadang Kita Ini Merasa Sedih Begitu Baik Terima Kasih Kawanku Inilah Sepintas Kehidupan Desa Banyak Pohon Awan Masih Biru Langit Masih Biru Pepohonan Rukian Rindang Dan Tanah Makin Basah Karena Hujan Semalam Semoga Ada Manfaatnya Kecil Permenungan Kecil Ini Tetaplah Menjadi Orang Baik Dan Tetaplah Sabar Menghadapi Kehidupan Ini Jalani Hidup Tanpa Keluan Dan Rintihan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Pohon Pohon